Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Indah Teresya dapat menjumpainya kembali dalam dialog publik dan pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai api daerah yang kuat bersama masyarakat mencegah korupsi dan bersama saya sudah hadir dua orang yang akan berdiskusi mengenai topik tersebut saya langsung saja perkenalkan di samping saya Pak Suko Sarjono Aka beliau adalah Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP panjang banget ya Pak ya dari BPKP Provinsi Bukul saya Sapa Pak Suko, Pak kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak Suko ini titik beratnya di APIP ya Pembinaan APIP di samping Pak Suko ada Pak Kasmol Aka MC FRA Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi tidak kalah panjangnya jabatannya begitu dari BPKP Provinsi Bukul saya Sapa Pak Kasmol, apa kabar? Alhamdulillah, baik terima kasih juga sudah menyempatkan hadir dan di studio juga kita sudah kedatangan teman-teman dari BPKP saya Sapa Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir selamat sore nanti boleh ya ikut juga berdiskusi bersama kita dan pemirsa seperti biasa kami mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami secara interaktif hubungi kami di pesawat telepon interaktif kami 0736-21541 dan kami tunggu nanti Anda di bagian kedua dari acara ini nanti kami tunggu partisipasi Anda dan Bapak dan Ibu juga bisa nanti sembari kita berdiskusi juga ikut bertanya begitu nanti kita akan berikan kesempatan saya terlebih dahulu ke Pak Suko Pak Suko, kalau bicara tindak pidana korupsi begitu, kita beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan banyaknya kepala daerah, pucuk pimpinan tertinggi lembaga dan instansi pemerintah yang kemudian OTT ataupun terlibat tindak pidana korupsi dan banyak juga yang mengatakan bahwa hal-hal tersebut TPK dan sebagainya ini ada luput dari penguasaan APIP dan APIP sendiri terlihat mandul nah, ada problem apa sebenarnya kalau Anda lihat di sana? saya kebetulan di bidang pembinaan APIP jadi saya bicara di sisi pembinaannya saja kalau di sisi pencegahan nanti Pak Kasumal jadi kalau kita lihat kejadian terjadi selama ini bahwa itu menunjukkan bahwa peran APIP itu belum maksimal itu penyebabnya ada beberapa hal salah satunya adalah jumlah APIPnya kalau kita lihat jumlah APIP di Provinsi Bengulu itu hanya sekitar 200 orang sedangkan kebutuhan untuk APIP di Provinsi Bengulu itu sekitar 600 orang idealnya? idealnya 100 orang untuk satu provinsi Bengulu? untuk satu provinsi Bengulu yang terdiri dari 11 APIP ya di sini jadi dari jumlah tersebut yang dikatakan masih sangat jauh dari kata ideal sehingga kemudian mempengaruhi performa atau fungsi dari pengawasan APIP tersebut? itu salah satunya ya karena di samping jumlah ada faktor lain masalah kompetensi, kualitasnya, auditnya jadi dari jumlah APIP yang sebanyak 200 juga itu itu juga belum semuanya mengikuti diklat-diklat peningkatan kompetensi kalau kami menyebutnya itu diklat teknik substansi salah satunya kalau untuk penyebabkan korupsi itu itu kemampuannya itu kami melaksanakan diklat audit investigatif sebagaimana yang sudah kita laksanakan pada minggu ini di kantor BBKP kita mengundang ada sekitar 7 ya 7 inspektorat dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang nah itu inspekturnya terdiri dari deputi bidang investigasi di BBK Pusat dan dari inspektur dari bidang investigasi di BBKP sendiri baik, mengapa kemudian dari Anaman ini mengenai kompetensi dan juga kualitas begitu mengapa kemudian kompetensi dan kualitas ini sangat berpengaruh terhadap terhadap juga performa dari APIP sendiri sehingga nanti juga berakibat atau berdampak impact-nya terhadap TPK yang kemudian atau tindak-tindak korupsi yang kemudian juga bisa diharapkan turun jadi, ya baik kalau di BPKP sendiri sebenarnya sudah mengembangkan ini ya kita harus mengembangkan metode untuk mengukur kapabilitas APIP itu namanya Internal Audit Capability Model IACM itu yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor ya, nah itu disitu kemampuan APIP itu dibagi dalam 5 level di level 1 initial, level 2 itu infrastructure, level 3 integrated, level 4 itu manage, level 5 itu optimizing kalau kita lihat kondisi di Bengkulu sendiri, itu rata-rata baru berada di level 2 ini juga sebagian besar baru dicapai pada tahun 2017 ini artinya integrated dan sebagainya itu belum tercapai begitu ya belum, itu ukurannya disitu salah satunya baik, nanti kita lanjutkan saya ke Pak Kasmual, sudah dahulu Pak Kasmual tadi ini sudah bicara soal APIPnya bagaimana kemudian problem-problem yang kemudian menyangkut APIP tapi saya ingin tahu sendiri ada problem apa kemudian tindak pidana korupsi khususnya ini kepala daerah, kalau kita bicara soal daerah, khususnya kepala daerah begitu ya seperti yang kita ketahui juga provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu OTT nah ini sebenarnya peran APIP juga harus lebih optimal begitu nah ada problem apa Pak? ya, baik, terima kasih terkait dengan kejadian OTT yang masih marak terjadi khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi memang kami dari BPKP melihat ada permasalahan terkait dengan komitmen dan integritas dari kemudian daerah atau dari seluruh unsur? dari semua pihak, karena korupsi itu melibatkan dari tingkat atas sampai tingkat bawah jadi ada kendala di komitmen dan integritas yang semua pihak masih belum sepenuhnya untuk sama-sama berkomitmen untuk menghindari tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku jadi inti tindak pidana korupsi itu adalah adanya pelangkaran terhadap ketentuan yang berlaku telah banyak ketentuan dibuat, peraturan dibuat mulai dari Perpres 54, Pengadam Barang dan Jasa ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah namun masih saja terjadi pelangkaran terhadap ketentuan itu jadi intinya adalah komitmen untuk sama-sama mematuhi peraturan yang sudah dibuat bersama itu intinya untuk peraturan korupsi baik, tadi dia senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suko sendiri bahwa sebenarnya integratif, ini integratif yang kemudian belum juga tercapai begitu ya dari aparat AFIK dan kemudian performa dari aparat sendiri begitu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian kinerja secara keseluruhan Pak? betul, jadi dampak dari tindak pindahan korupsi ini kan sangat luas jadi dampak yang ditimbulkan adalah selain reputasi organisasi yang menurun dan juga infrastruktur kepentingan publik yang terbengkalai banyak terjadi seperti itu itu yang menjadi perhatian sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua lapisan jajaran di pemerintahan untuk sama-sama merubah perilaku selama ini kan kita ada culture, ada culture budaya yang membenarkan yang biasa padahal yang biasa itu salah gitu jadi kebiasaan yang salah, yang terus-menerus dilakukan jadi dendangkap benar sepertinya kan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa seberapa sulit menurut Anda aparat, ya ini karena suatu hal yang kemudian sangat dilematis begitu ya karena berada di internal pemerintahan daerah begitu seberapa kuat kemudian seorang aparat APIP harus memegang integritasnya terkait dengan integritas ini memang kami dalam rangka upaya pencegahan di BPKP kita kenal dengan tiga pilar jadi preventif, operasif, dan edukatif nah untuk segi preventif inilah kami akan mengembangkan program-program yang berinti pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa plot control plan, penilaian risiko itu yang program-program yang akan kita lakukan juga kita adakan pertemuan bersama dalam rangka masyarakat pembelajar anti korupsi itu telah kami lakukan di Bengulu baik, nanti kita lanjutkan pendekatan-pendekatannya selain pendekatan preventif saya kembali ke Pak Suko Pak Suko, aparat APIP sendiri sebenarnya dalam posisi yang sangat dilematis saya sudah menyinggung tadi bahwa mereka harus menjaga integritas dan sebagainya independen dan sebagainya, tetapi mereka berada di internal pemerintah begitu artinya di bawah kepala daerah atau pucuk pimpinan yang sama begitu bahkan menteri dalam negeri sendiri sempat menyinggung beberapa waktu lalu bahwa APIP yang kuat mandiri dan independen sendiri masih jauh dari harapan begitu apa yang kemudian menjadi problem dan bagaimana kemudian upaya yang dilakukan? ya, terima kasih jadi sebenarnya kita meranjaknya dari bawah dulu jadi kita dari penguatan APIP dulu ya kalau tadi kan penguatan mengenai posisi APIPnya sendiri ya kita coba APIPnya dibenahi dulu, kompetensinya ditingkatkan selama ini kan APIP di Bengkulu hanya berkutat melaksanakan kegiatan assurance, lebih banyak assurance ya kalau sudah di level integrated itu, level 3 mereka juga harus bisa melaksanakan kegiatan jasa konsultasi pemberian nasihat kepada pemda-pemda bupati dan OPD-OPPD nah itu kita coba ini belum sampai ke arah begitu ya atau sudah ada upaya begitu? sudah ada ke arah situ tapi belum terstruktur gitu ya belum terprogram harusnya di dalam program pengawasan tawunan itu sudah dirancang dan dicantumkan di program pengawasan tawunan atau kita kalau disebutnya kita sebut PKPT atau PKT ya nah itu belum jadi mereka hanya lebih banyak lah lebih banyak kegiatannya bersifat pesuran aja atau sifatnya hanya audit aja membandingkan antara kondisi yang ada dengan ketaatan dengan peraturan perundang-undangan saja harusnya sampai situ baik, kita harus break teman dulu nanti kita akan buka ruang diskusi untuk teman-teman yang sudah ada di studio dan juga pemirsa kami akan kembali di saat jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam dialog publik ya terima kasih anda masih menyaksikan dialog publik dan terima kasih juga teman-teman yang juga masih setia berdiskusi bersama kita dan pemirsa seperti biasa kami mengundang anda untuk ikut bergabung bersama kami secara interaktif hubungi kami di pesawat telepon interaktif kami 0736 21541 sekali lagi 0736 21541 kita masih berdiskusi mengenai api daerah yang kuat bersama masyarakat mencegah korupsi di 0736 21541 sebelum saya lanjutkan perbincangan ada bapak bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan kepada Pak Suko dan juga Pak Kasmual nanti begitu ya, oh boleh silahkan mungkin bisa dibantu micnya baik baik nanti kita coba fasilitasi oke bisa dibantu baik baik silahkan terima kasih jadi pertanyaan saya ke Bapak Suko sebagai pembina APEP apa yang selama ini telah dilakukan upaya-upaya oleh Bapak untuk melakukan pembinaan APEP itu sehingga target agar APEP di level 3 itu bisa dicapai sesuai dengan yang telah ditentukan baik, namanya Pak sayang apa Pak? Pak Altof Bu Pak Altof ya dan BPKP juga silahkan mungkin ditanggapi upaya-upaya yang dilakukan sampai sejauh ini tadi kan masih di level 2 begitu ini level 3 ini kayaknya sulit sekali apalagi mencapai level 5 begitu ya integrated aja sangat sulit untuk kemudian dicapai nah upaya-upaya yang dilakukan setidaknya atau minimal ini sampai bisa ke level 3 begitu Pak apa Pak? jadi boleh kami sampaikan dulu bahwa kondisi APEP di provinsi Beguru itu baru satu yang berada di level 3 itu juga level 3 dari 200 begitu hanya satu? bukan satu inspektorat dari 11 inspektorat baik-baik jadi inspektorat kota Bengkulu yang sudah mencapai level 3 dengan catatan dengan catatan ada beberapa pernyataan di dalam elemen-elemen KCM itu yang belum terpenuhi tapi sudah hampir mendekati ke level 3 gitu ke level 3 gitu sedangkan yang 10 inspektorat lainnya masih berada di level 2 gitu ya jadi kami sesuai dengan RPJMN gitu kan nanti RPJMN diturunkan ke target di perwakilan BPKP bahwa pada tahun ini ini harus 6 inspektorat di Bengkulu ini berada di level 3 itu sudah kami susun program kerjanya sebenarnya itu ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu adalah merupakan bimbingan teknis bimbingan teknis untuk peningkatan kapabilitas APIP itu secara apa secara untuk memenuhi pernyataan-pernyataan di dalam ICM ataupun juga bentuk-bentuk bimbingan teknis atau diklat ya kegiatan diklat dalam tahun ini kami sudah laksanakan 2 diklat pertama diklat audit inerja untuk inspektorat kedua diklat investigatif yang sedang berlangsung minggu ini dan nanti akhir bulan ini akan kami laksanakan diklat audit berbasis risiko itu pesertanya seluruh inspektorat di Bengkulu itu kegiatan yang kami laksanakan untuk meningkatkan kapabilitas APIP dengan harapan setelah kita lakukan bimbingan teknis dan diklat-diklat seluruh pernyataan di elemen apa level 3 itu pernyataan elemen di level 3 itu sudah sudah dapat dipenuhi oleh inspektorat sehingga mereka dapat mencapai target level 3 sebenarnya kegiatan di bidang P3A kalau kami singkat itu seperti itu tidak hanya pembinaan dalam arti untuk peningkatan dengan kapabilitas APIP juga juga pembinaannya juga pembinaan dalam hal kaitannya dengan masalah kinerja dan kepangkatan nih karena kalau Jabatan Fusil Auditor nanti kan terkait dengan angka kredit itu kami nanti melakukan pembinaan bagaimana mereka untuk meningkatkan angka kredit mereka juga supaya dapat naik pangkat biasanya kenaikan pangkat terkait dengan jumlah angka kredit itu juga kami laksanakan kegiatannya mungkin cukup jelas Bapak ya dan Pemirsa kami saya lagi mengundang Anda untuk bergabung bersama kami secara interaktif hubungi kami di pusat telepon interaktif kami 0736 21 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 Dengan keterbatasan APIP yang disebutkan tadi, yang jumlahnya baru 200 orang dan kemudian baru di level 2, mungkin solusi jangka pendek yang bisa dilakukan APIP untuk mencegah terjadinya OTT lagi di Provinsi Bungkulu, terutama kepala daerahnya. Solusi jangka pendeknya kira-kira apa ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Haki. Boleh nanti di Pak Kasmual, silakan Pak Kasmual, solusi jangka pendek saja mungkin agar tidak terjadi OTT lagi. Ini kita beberapa kali OTT begitu ya, Provinsi Bungkulu terkenal karena OTT. Silakan di tanggapan. Ya, untuk jangka pendek tentunya tidak ada pilihan lain. Kita harus komitmen terus ya, artinya APIP pimpinan mulai dari pimpinan tertinggi di pemerintah daerah sampai ke bawah, komitmen bahwa sudah harus dimulai untuk merubah perilaku artinya. Merubah perilaku yang koruptif istilahnya. Ini kan sulit Pak. Tidak segampang membalikan kelapak tangan. Karena ini bicara perilaku begitu. Betul. Jadi kami juga mempunyai beberapa program dalam rangka perubahan perilaku ini. Yang namanya... Mohon maaf Pak, saya potong sebentar sekitar sapa, pemisah yang sudah bergabung bersama kita. Halo selamat sore. Halo selamat sore. Halo selamat sore. Halo selamat sore. Baik sepertinya terkutu, dan pemisah kami masih mengundang Anda. Saya mau bertanya, Mak. Bersama kerja secara interaktif, hubungi kami di 073621 541. Saya akan dilanjutkan, Mak. Jadi terkait dengan program perilaku ya, atau budaya, atau karca ini. Baik. Oke. Sepertinya masuk teleponnya. Ya. Dengan Bapak sama di mana? Halo, dengan Bapak Iwan di Bengkul Utara, Mak. Baik. Di Bengkul Utara, mohon dikecilkan volume televisi Anda karena sedikit feedback di studio kami. Silahkan Bapak di ke Bengkul Utara, Iwan di Bengkul Utara. Baik. Silahkan Pak Iwan. Ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Saya mau pertanyaan, Pak. Ya. Saya mau pertanyaan ini. Ya, ya. Silahkan. Sejauh ini, untuk di daerah-daerah kabupaten itu, Pak, aktif ini setiapnya sudah sampai di mana, Pak? Ya. Ya, karena di daerah-daerah itu kan ada semacam cinta. Ya. Nah, untuk sinkronisasi dengan daerah-daerah kabupaten, kota yang ada di Bengkul Utara ini sampai di jauh ini, gimana itu, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Bengkul Utara. Sinkronisasi mungkin tidak terlalu, atau di out of topic dari kita pada sore. Nanti mungkin bisa ditanggapi sedikit nanti oleh Pak Suko. Silahkan Bapak dilanjutkan, Pak. Baik, kami lanjutkan upaya perubahan perilaku tadi, walaupun memang tidak mudah ya. Kita memang perlu waktu lama. Jadi, kami ada program yang namanya Pro Control Plan Tematik, Sistem Wizard Blowing. Ini dalam rangka merubah perilaku itu tadi. Artinya, dibiasakan perilaku untuk mau melaporkan, mau menyampaikan ketika terjadi ada indikasi tindak pidana korupsi. Baru indikasi, ada kemungkinan terjadi dugaan di lingkungan internal. Pemeriksa itu mau melaporkan kepada pihak pimpinan terutama. Atau pihak pimpinan yang lebih tinggi bahwa untuk pencegahan itu, jadi komitmen semua unit, semua staff dalam suatu obres. Untuk sama-sama berperilaku untuk melaporkan di lingkungannya sedulur, di lingkungan internal dulu. Apabila ada indikasi-indikasi tindakan fraud, ada penyimpangan, sebelum itu lebih meluas, lebih besar lagi kejadiannya, bisa dilaporkan bahwa ini ada indikasi dugaan penyimpangan. Sehingga bisa ditangani lebih cepat, lebih awal. Itu dalam rangka merubah perilaku itu tadi. Mungkin kita harus break lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Dan kami akan kembali lagi pemirsa usaha jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Kembali bersama kami dalam Dialog Publik. Dan tadi kita sudah dihibur dengan lagu lagi syantik, ya begitu, dari DWP, BPKP, Provinsi Donkolo. Dan pemirsa kami masih mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami secara interaktif, hubungi kami di pesawat havan interaktif kami, 0736 21541. Dan kami juga masih membuka ruang bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio, juga untuk kembali berdiskusi, berdiskusi bersama Pak Suko dan Pak Kasmual. Dan kami tunggu partisipasi Anda sekali lagi di 0736 21541. Baik, saya kembali ke... Sebelum saya lanjutkan, kita sudah ada kembali, harus menerima telefon dari pemirsa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Faisal di Pendiring. Pak Faisal di Pendiring, siapa kan Pak Faisal? Dua hari kemarin kan ada acara di Geragia Hotel mengenai pemutakiran data pengawasan. Ya. Pengawasan tentang keuangan yang diikuti oleh Inspektorat se-Indonesia. Terus yang ingin saya tanyakan, apa beda pengawasan yang dilakukan BPKP dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal di Pendiring. Ini menarik juga ya, banyak yang kemudian sedikit bertanya begitu. Kalau sudah ada Inspektorat, BPKP fungsinya apa? Atau sudah ada BPKP fungsi Inspektorat apa kemudian begitu? Silahkan mungkin dijawab oleh Pak Suko atau? Boleh, saya nanti saya tambahkan Pak Faisal. Baik, silahkan. Terima kasih Pak. Jadi Pak Faisal, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk fungsi pengawasan dari ini dulu ya, Inspektorat dulu ya. Jadi Inspektorat itu mengawasi APBD yang ada di wilayahnya. Kalau BPKP sendiri, sekarang sudah tidak mempunyai pemenang untuk melakukan pemaldit atas keuangan di penggat-pemda. Tugas kita lebih banyak bersifat consulting, pembinaan, pembinaan teknis atau dikla training terhadap Inspektorat dan OPOD-OPD di Pemda. Jadi sudah tidak, sebenarnya sudah tidak ada benturan lagi seperti waktu sebelum tahun 2000. Jadi tidak ada, intinya Inspektorat memang berfungsi sebagai pengaudit, pengawasi juga dalam pemerintahan daerah. Dan masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Baik, silahkan. Ibu siapa? Ibu Lina. Ibu Lina, silahkan Ibu Lina. Nah, ini kan ada beberapa kabupaten itu belum mencapai resul yang kita tagiankan. Itu salah satunya kayaknya kendalanya dari komitmen pimpinan daerah. Pimpinan itu sendiri. Baik, baik. Oke. Jadi saya mau bertanya, apa langkah-langkah atau kian-kian dari BPKP sendiri untuk misalnya untuk mengambil langkah yang efektif supaya bisa mencapai satu titik dengan kendala ya, untuk menghasilkan kendala yang adanya berpindah dari pimpinan kapit sendiri. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lina. Silahkan Pak, ini sebenarnya tadi juga sudah disinggung bahwa komitmen dari kepala daerah dan juga pimpinan dari aktif. Atau istilahnya inspektur lah, begitu. Nah, apa saja apa yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Ini kan karena beberapa inspektoran di kabupaten dan provinsi juga termasuk itu masih berada di level 2. Wah, ini baru-baru mau di level 5 begitu ya, masih berputar di level 2, level 3 saja masih sangat sulit. Iya. Terima kasih atas pertanyaan, Ibu Lina. Ini sebenarnya masalah komitmen itu kan sudah pernah kita lakukan, laksanakan ya. Kita panggil, kami panggil itu Bupati Kepala Daerah, kami panggil inspektur, kita datangkan ke provinsi, disaksikan oleh gubernur juga untuk menandatangani kesepakatan, kesanggupan mereka untuk mencapai level 3. Sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kapabilitas atif saja, tetapi dengan level 3 juga sistem pengendalian internen pemerintah. Jadi ada dua target yang ditakutkan oleh pemerintah, sebenarnya level 3 kapabilitas atif dengan level 3 sistem pengendalian internen pemerintah di seluruh Pemda-Pemda. Itu sebenarnya sudah kita lakukan tanda tangan, sudah disepakati, sudah kita juga sampaikan atensi juga kepada Kepala Daerah mengenai komitmen itu, pelaksanaan komitmen itu. Kita juga, dari laporan-laporan Bintek kita juga sudah sampaikan juga laporannya kepada inspektur, juga tembusan dengan Bupati. Jadi sekarang tergantung kepada Kepala Daerah sendiri dan inspektur, apakah mereka setelah kita sampaikan, kita buat fasilitasi seperti itu, mereka tergerak untuk segera bisa mencapai level 3 itu. Jadi, kembali lagi ke good feel, begitu ya? Iya, good feel ya. Oke, ke Pak Kasmual, Pak Kasmual kan peran dari Yafit sendiri sebenarnya peran pengawasan, baik di bidang audit, review, evaluasi, monitoring, seharusnya kan bisa menjadi first defense upaya pencegahan tindak-tindak korupsi. Tapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi. Nah, ini apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Kok malah tidak bisa dilakukan menjadi first defense upaya pencegahan TPK? Kalau kembali ke konsep three lines defense, Afib selaku auditor internal, posisinya bukan di first defense malah, di level ketiganya. Oh, di level 3, baik baik. Di level pertama justru pelaku di bawah, dalam langkah pencegahan penyimpangan itu. Jadi, apabila yang melaksanakan kegiatan itu telah melaksanakan dengan baik, itulah first line-nya, first defense-nya di pelaku usaha pertama kali itu. Di level keduanya itu manajemen. Manajemen yang membawahi penilaian risiko. Level ketiganya baru auditor. Jadi, Afib ini ada di level ketiga dalam rangkap pencegahan tindak-tindak korupsi. Nah, ini perannya sangat tergantung pada level satu keduanya. Oke lah, kita abaikan mungkin level satu dan level dua yang tadi Anda katakan bahwa komitmen terhadap melakukan pekerjaan dengan baik dan bersih begitu saya pikir sangat sulit. Jadi, apa yang kemudian harus dilakukan di level ketiga ini sebagai third defense? atau apa? Ya, baik. Apib, selaku auditor internal di kabupaten, kota, maupun di provinsi, itu adalah telinganya kepala daerah. Jadi, fungsinya sangat krusial dan sangat penting dalam rangka upaya pencegahan itu tadi. Jadi, untuk kejadian yang ada di lingkungannya, tentunya Apib lebih peka, lebih tahu kondisi di daerahnya. Jadi, diharapkan dengan itu bahwa sebelum kejadian itu melebar, Apib telah mendeteksi dulu dari awal. Itulah fungsinya Apib. Sebelum sampai BPK begitu, atau APH begitu ya? Betul, betul. Disaring dulu oleh Apib sebagai auditor internal. Jadi, sangat besar sekali peran Apib di sini. Dari standar audit juga tadi ada bermacam-macam, bisa melakukan audit, monitoring dan sebagainya. Sangat luas peran Apib. Jadi, memang perlu untuk mencapai peran yang luas ini, perlu kompetensi yang baik bagi aparat Apib. Untuk itu, makanya di posisi Pak Suko tadi, terus ditingkatkan kompetensi melalui diklat-diklat substansi maupun diklat penjenjangan. Baik. Tadi Anda menyinggung mengenai pendekatan secara preventif begitu. Ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa dijelaskan ini terkait dengan upaya investigasi dan sebagainya? Ya. Baik. Ada tiga pendekatan yang kami lakukan di BPKP terkait dengan pencegahan pemberantasan tindak-tindak korupsi. Selain preventif, juga kami melakukan tindakan represif. Tentunya represif untuk preventif, untuk pencegahan. Represif untuk preventif? Untuk preventif. Jadi, tidak mungkin kita menindak terus-menerus ya. Ya, karena itu betul. Betul. Setelah didindak sekali, harusnya sudah ada efek jerah gitu. Sudah ada efek jerah dan berikutnya tidak terjadi lagi. Jadi, represif untuk preventif. Yang ketiga, tindakan edukatif. Itu kita laksanakan, kita melakukan sosialisasi kepada lingkungan di pelajar mahasiswa, di aparatur desa, juga di PNS-PNS kita lakukan sosialisasi tentang pemahaman dan kepedulian. Jadi, untuk bisa mencegah korupsi itu kan kita harus paham dulu apa sih itu korupsi. Setelah kita paham, baru kita tahu cara mencegahnya. Kepedulian kita untuk mencegah korupsi itu. Jadi, itu terus yang kami lakukan selama ini. Baik, kita harus break lagi. Nanti akan masuk ke segmen terakhir, segmen kesimpulan. Dan kami akan kembali lagi saja jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam dialog publik. Kembali bersama kami dalam dialog publik dan kita sudah memasuki segmen terakhir, segmen kesimpulan. Tetaplah bersama kami dalam dialog publik. Pak Suko, oke lah ya, ada jauh dari kata ideal, aparat aktif sendiri dan levelnya juga masih pada level 2 begitu ingin beranjak. Tapi ada target-target khusus minimal lah. Mungkin di akhir tahun bisa semuanya 10 inspektorat atau 11 inspektorat begitu sudah pada level 3 lah begitu. Ada target-target khusus pak? Karena itu selalu dilakukan upaya-upaya pembinaan begitu pak. Iya. Jadi sesuai dengan RPJMN, sebenarnya pada tahun 2019 nanti 85% inspektorat itu harus berada di level 3. Dari situ kami di Bengkulu, perwakilan DTK bagi Bengkulu ini, untuk tahun 2017 ini ditargetkan 6 inspektorat. 2018? 2018 ini berada di level 3. 6 inspektorat ya? 6 inspektorat dari 11 inspektorat. Baik, ini sudah mau akhir pak. Iya. Jadi mudah-mudahan lah kami optimis ya. Memang ada beberapa yang sudah menyampaikan penilaian mandiri level 3 untuk nanti kami lakukan quality assurance. dan penjaminan kualitas kita validasi apakah pernyataan laporan mereka itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Ini sudah ada dua lagi yang akan meminta validasi untuk level 3 ini. kami sebut saja ya, Bengkulu Utara dan Ketah Yang. Itu yang segera meminta validasi begitu ya. Kita harapkan nanti sampai akhir tahun nanti bisa beranjak dari level 2 bisa. Insya Allah kalau level 3 ya. Minimal 75% dari target tercapai itu sudah. dengan prestasi yang luar biasa. Tapi juga dengan ketentuan hasilnya juga bagus. Harus ya. Dengan kualitas yang bagus begitu. Tadi Anda juga menyinggung mengenai bagaimana kemudian APIP tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai konsultan pendamping dan juga meningkatkan peran konsultasinya. Nah ini kan saya pikir sangat sulit. Boroboro mau mencapai peran konsultasi begitu padahal masih berada di level 2 begitu. Nah bagaimana kemudian upaya dilakukan dan optimis tidak nanti sampai ke beberapa waktu mendatang peran konsultasi dari APIP atau para APIP ini bisa juga ditingkatkan. Iya. Nanti kami kembali dulu ke tadi ya ke keterbatasan dari mana. Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa masalah SDM ya. Ya. Sebenarnya tidak hanya masalah SDM saja. Masalah anggaran juga. Jadi kalau kita bandingkan anggaran APIP dibandingkan anggaran PMDA itu hanya 0,49%. Ya betul. Sedangkan kalau anggaran untuk operasional pengawasannya sendiri ya dibanding anggaran APIP sendiri itu sekitar hanya berapa? 41%. Ya. Untuk peningkatan. Kan di dalam anggaran pengawasannya inspekturat itu ada anggaran untuk peningkatan kapabilitas. Itu isinya bisa di club atau tidak workshop atau apa. Itu hanya sekitar berapa? 6,61% dari anggaran inspekturat. Jadi itu masih sejauh kecil sekali lah. Ternyata ideal begitu. Atau ada upaya begitu dari BPKP Provinsi sendiri terkait dengan bagaimana kemudian mendorong pemerintah daerah untuk kemudian lebih memperhatikan aparat pengawasan, apa ya, instansi atau institusi pengawasannya ini sendiri begitu? Sebenarnya tahun lalu sudah, sudah kami buat kesepakatan dengan kepala daerah inspektur juga di hadapan gubernur juga. Itu kesepakatan untuk peningkatan kapabilitas antara lain pemenuhan SDM dan anggaran. Kemudian itu sudah. Dalam surat atensi kami ke KDH juga di tahun 2018 ini juga sudah kita sampaikan masalah itu ke kepala daerah. Dan ini juga kembali lagi ke goodwill dan juga komitmen dari kepala daerah untuk kemudian ya, kalau mau baik, bagus begitu, dan tidak ada masalah ini apipnya duluan yang kemudian harus dikuatkan begitu ya. Dan kita ke Pak Kasmual, Pak Kasmual tadi sudah, Pak Suko tadi sudah bicara target bagaimana kemudian apip ini kuat begitu nanti ada beberapa daerah yang kemudian, apa, investorat daerah yang kemudian naiklah di daerah naik. Tadi 75 persen Pak ya, minimal 75 persen begitu nanti sampai ke level 3. Kalau di Bapak sendiri ada target-target khusus bahwa apip ini kuat terus pencegahan korupsinya, ya ini mungkin kita bicara jangka pendek dululah begitu. Tidak ada lagi OTT minimal atau tidak ada lagi ASN yang kemudian terkait dengan kasus korupsi. Ya, ada. Jadi sebenarnya kalau semua pihak sepakat atau patuh kepada SPIP, sisi pengendalian internal pemerintah, itu sudah dikeluarkan melalui PP60 tahun 2008, itu seharusnya tidak terjadi OTT. Dan pemerintah Kabupaten Kota itu wajib menerapkan SPIP ini. Itu wajib diterapkan dan ada lima unsur dari SPIP ini yang bisa diterapkan. Mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Jadi lima hal ini yang harus diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka pengelolaan petang jawaban keuangan. Dan sub unsur pertama dari SPIP itu, dari lima pengendalian adalah penegakan integritas dan nilai etika. Sub unsur pertama dari unsur pertama. Kalau ini telah diterapkan, saya yakin dan insya Allah mudah-mudahan OTT sudah tidak terjadi lagi. Penegakan integritas dan nilai etika, itu yang paling utama. Dan itu telah dicanangkan dalam PP60 sudah lama sekali. 2008, sudah 10 tahun yang lalu itu sudah dicanangkan. Baik, ini kita juga bicara soal komitmen dari kepala daerah sendiri. Tadi juga sudah komitmen dari kepala daerah. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN di kepala daerah begitu agar tidak terjadi ke depannya. Adakah upaya dilakukan BPKP untuk mendorong, ini kepala daerah, sang kepala daerah pengambil kebijakan begitu. Untuk juga, ayo bersih begitu. Ada? Ada. Dalam langkah pencegahan ini, kami telah melakukan sosialisasi di dua OPD ya, di provinsi. Dan selanjutnya juga kami akan sosialisasi dalam bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Dan kami juga melakukan kegiatan penilaian resiko kecurangan, fraud. Jadi kami melakukan FRA terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya krusial dan kepentingan publik. Jadi ada dua, satu instasi yang telah kami adakan penilaian terhadap resiko kecurangan itu. Dan ini diharapkan bahwa dengan mengidentifikasi resiko dapat diminimalisir. Paling tidak kecurangan itu bisa ditekan lebih rendah lagi. Baik. Ke Pak Suko lagi, Pak Suko, seberapa optimis Anda bahwa bicara soal kualitas dan sebagainya walaupun masih jauh dari harapan. Tapi seberapa optimis Anda bahwa aparat APIP di Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan kualitas? Dan ini karena APIP harus independen begitu ya, tidak gampang diintervensi. Apa yang kemudian optimisme seperti apa yang Anda rasakan? Kami optimis karena terus terang Inspektorat ya, Inspektorat ya, Inspekturnya. Berkomitmen ya, berkomitmen dan terus mendukung program-program kerja dari BBKP. Seperti kalau kita sampaikan kegiatan diklat apa yang dibutuhkan oleh Inspektorat, mereka respon sekali menyampaikan kepada kami, kami tampung, kami fasilitasi untuk kegiatan diklatnya tersebut. Itu salah satunya. Pokoknya dari sisi kualitas, kami optimis. Kapabilitas juga ya? Kapabilitas termasuk. Hanya itu saja yang masalah jumlah SDM itu. Itu di luar kontrol. Ini sangat berpengaruh Pak ya? Sangat berpengaruh. Tapi kalau bicara optimis, Bapak optimis. Kalau Pak Kasmo sendiri, seberapa optimis Anda? Ini karena Provinsi Bengkulu akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan OTT, korupsi dan sebagainya. Tapi seberapa optimis Anda melalui APIP ini tidak akan ada lagi OTT? Dan ini komitmen KADA ya? Ya, kita harus optimis ya. Jadi artinya dengan segala cara, upaya, kita terus berusaha ya. Berusaha untuk paling tidak berperilaku sesuai dengan tentuan yang ada. Jadi untuk APIP tentunya, kami juga bagian dari APIP. PPKP selalu melakukan pembinaan ya. Pembinaan terhadap pengelolaan pertanjangan keuangan. Juga pembinaan terhadap pencegahan tidak pernah korupsi yang terjadi di Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Kasmo, terima kasih Pak Suko sudah berdiskusi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah tadi juga suka ikut berdiskusi begitu ya. Sukses selalu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan pemirsa. Demikian dialog publik hari ini. Saya Indah Teresia, mewakili teman-teman yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.